berat itu, ini berkata berkata, berkata, berkata berkata, berkata berkata wajib Pak Budi wajib Pak Budi ini yang selalu mati, asal usulnya aku rakan ini wajib di Imani tapi, asbah bunuh usulnya apa ngeluh tenang saya sebarang belkis tapi Nabi Suleman di depan umum tapi itu, akhirnya ini agak diterang di depan umum Nabi Suleman ya ada pasukannya ada yang tidak jadi kocok saking bersih ini sore banyak karena kocoknya saking wajib Pak Budi wajib Pak Budi mesti mengira itu air apa yang mengira itu? air wajib Pak Budi sudah desain akhirnya, Bilkis ngincing bareng ngincing ya ternyata orang orang hahaha ya bukan tapi yang penting kan sebagai kia itu aku orang ngongkot ini bisa dihali oleh Nabi Suleman temen-temen gak? ngorak kokok hahaha karub si cek karub si cek jadi ceritanya aku yano jadi bareng gue itu lho ngorak Nabi Suleman ngorak ngorak kokok oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama kita disini channel sahabat Orjit TV kawanku dan oke mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezekinya dan dikabungkan semua hajat-hajatnya merhaban ya Ramadan ya selamat menjalankan ibadah kuasa bagi anda yang menjalankan ibadah kuasa mudah-mudahan kawan-kawanku dilancarkan dan dicatat sebagai amal kebaikan dan oke di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau yaitu Gusbahah dengan tema kisah ratu bilgis dan Nabi Suleman mari kita simak penjelasan singkat atau penjelasan dari beliau yaitu Gusbahah mohon simak penjelasan sampai akhir selesai biar tidak gagal paham atau salah paham dalam dan menyikapi apa yang disampaikan daripada beliau mari kita simak videonya let's go dan berkata dan berkata bahwa dan berkata dan berkata dan berkata tapi mengatakan ini masalahnya banyak orang yang tidak berani menghafal Quran alasannya yang berkata gede padahal itu dua masalah yang sama-sama bahaya tidak ada al-qaim di fardil kifayah tapi berkata mengajikan saya terlalu dengan kata adik untuk mengatakan saya berkata sekarang saya tidak tahu ini saya tidak berjalan saya tidak dan saya tidak tahu di sekarang ulama yang kondit ulama kondit saya tidak menunggu saya saya menunggu saya saya tidak menunggu saya saya tidak terang saya tidak terang ulama yang berbahar tidak ada yang berbicara yang butuh takwil yang butuh tahmil itu ada yang merang paham ya? contohnya yang ada bapak yang menonton kalau orang weda itu haram awal jagungan juga haram tapi misalnya haram kabir ada yang mulang yang mempengaruhi orang fasek itu aktifasi kebiasa indonesia ke orang lain mau tandang tarpiyah meti haram ya itu diulang seperti sari-sari seperti yang berbicara agar ini agak satir terus orang kebicaraan perolah itu apalah itu biasanya tidak apalah orang yang pintar oh fasek-fasek swastanya tapi saya mau cerita misalnya kb orang soleh menjauhi orang weda yang mempengaruhi orang fasek sesat kb seperti itu ya itu sudah semuanya takrib harus khusuk-khusuk takrib kita tahu takrib khusuk-khusuk tetap dikendirikan naderu rojul lelajna biaya ada satu aksamin termasuk naderu taklim naderu muamala naderu syahada naderu syahada naderu muda wah aku itu di tafsir yang haram ini yang halal tidak yang halal juga berbicara sepira kekendirian kekendirian terus muamala terus ngopi rongjam itu orang muamala itu bidikan jenisnya muamala itu seperti ini aku di Jakarta BK Ngali terus muantuk tapi ingin ngopi mandek kebetulan aku tidak ayu terus sekadarnya bar ngopi itu jenisnya muamala tapi aku bidik aku tidak berbicara 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 itu jenisnya muamala apa? fisika bukan dia yang ada teman ya 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 saya cakap itu pengirahan itu di muamala di muamala itu seperti kengali di Jakarta itu mandek ngopi terus dia sampai merem ngopi berbicara berbicara itu itu berbicara seperti ini jelas ya jelas ya itu menerang aku itu jadi intinya itu mulai ini kancangan orang Fasek itu haram tapi orang Fasek itu wajib ada miada seorang dari seorang yang orang ada masalahnya kita membuat seorang lain ap kemudian ngaji nabi dibutus pas jadi nabi ya binawong kafir-kafir ngatas dados islah kafirnya Afsakul Fusat LLF asyik nabi ya dibina tapi aku rai-rai pas-pasan sholai ya biar-biar kalau jajah maara gelam baru aku ditawani indang dutan gelam semangat jadi seorang ngilau ya rai-rai ngerti ini keda ngilau ya matur pengiraan kesti itu jenis nopo di hadisi Afi Daud wakilihi uridat aliyah gunubu mati jadi kalau berbicara ini apal laliku yuk dusa gede tapi gak rai-rai ngapal yuk dusa kabe buatan itu dusa gede dusa kabe kalau suai-suai koran buatan mutawatir mereka rai-rai ngapal kalau kabe ngeduhi orang itu malah yang marki orang Fasek kalau orang islam yang itu Fasek kabe mereka hubungan yang mau ambil orang Fasek tapi kalau hubungannya ambil orang sholai tidak dibina tidak soal yang mau kadar sholai sepira diukur masing-masing kalau sholai pas-pasan ya ketemu pendak mulang madrasah di depan umum sholai pas-pasan kok ketemu dwean bahwa orang tidak masalah ya diukur-ukur diwil nah di depan umum itu kan gak bisa makanya Nabi yang paling pantangan itu menghentikan layak luar rojilun dimerwati jadi kemudian persepen makanya apabila mulang mbak-mbak jumlahnya harus besar makanya kita gak ada syariahnya maksudnya misalnya dedikinya di toko misalnya kita butuh cahadalem harus cukup ya lima kalau anak lima cukup ya sepuluh jumlahnya besar ini banyak syariahnya kalau jumlahnya besar relatif sesuai larangan layak luar rojilun dimerwati misalnya mulang mbak-mbak yang mau misalnya ngayu lorong barengi sepuluh sepuluh ini sepuluh ini tukang sudan kue terkontrol yang sholai ini maksudnya ngomong-ngomong ngomong-ngomong sama ngaji lorong aku kabel terus mengulang kue dewi waaah tukang dusannya sampai kejujurnya mulang wakenti jadi ini kabel juga ilmu ini kenapa? nama ini kabel nama ini dan berkata bersama-sama apa yang nabi itu anda mengajak orang-orang anda berkahwinakan Allah-u'sAraq Allah-u'sA'A' complab kita berusia beberapa jam otomatis dan itu menunggu ketika itu ketemu bersama-sama bersama-sama lalu walaupun suara sudah mencoba untuk bangga, sehingga itu ber jeu kebetulan ngakak itu ya itu asli kalau dia menyerap dia menyajak menyanyaknya syukur-syukur yang ngelak sampai suudun kalau suudun barang di benak-benak ada suudun suudun tidak haram tidak haram tapi tidak menggabungkan kini-kini jadi ini adalah kontrol orang suudun kontrol maka ibu-ibu dari layak luanda rasulun jadi ini kalau kuyan tapi ilmiah dibangkui serius tapi tidak orang-orang ada di sini sepuluhnya seperti orang lain orang yang mulai membedak aku ya keliru karena membedak di ulang haliran tertentu tersesat tabeng aku yang bengok ngalahirah belum ngecangkemban jauh ya, keliru ya dan aku yang mengerti hukum Nabi Suleiman ini dimulang bilgis tapi di depan umum yang melibat hud-hud melibat pasukannya ketika di belgis ketika di kerajaan Nabi Suleiman itu ya ya Nabi tapi coba serius jadi ini aku menggosip bercerita israeli lihat gue di kisah tapi jadi sak itu apa? sak 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 orang sak betes apa berarti utaknya utak betes kalau mau kabar apa? caranya coba? tidak tidak kalau mau kabar aku berkata aku rambut nah dia langsung dia 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 berkata berkata akhirnya Nabi Suleiman tidak itu dia berkata 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 wajib 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 di mana? tapi berkata 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 tapi Nabi Suleiman di depan umum tapi di depan umum di depan umum Nabi Suleiman pasukanya ada yang tidak jadi kocok saking bersih ini sore banyak kocoknya saking orang harus mengira itu air apa yang mengira itu? air berkata akhirnya bilkes nyincin baru nyincin ternyata orang tidak 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 tapi penting sebagai kia aku tidak 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 seorang cerita istri itu yang saya tidak sebesar tidak 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 itu perjelasannya perjelasan dengan mereka tidak tapi apapun itu disebut orang yang indahusorkum memarodum sebagian ceritaku ceritaku tapi aku ingin tafsir orang bakal salah ceritaku tapi itu mesti rasa rakyat ini mesti rasa yang bener itu belkis itu banget yakini dari orang paling pintar dunia karena ini orang itu untuk kerajaan Nabi Suleiman ingin mempertontonkan di atas langit ada ternyata satu pintar belkis bareng didesain oleh Suleiman Nabi Suleiman itu kalah maka ini sadar anak ini itu siapa siapa dibanding kecerdasannya Nabi Suleiman itu tafsir mesti benernya tapi aku yakin seperti rapati gelam ke lemam ya kasih jadi ya aku yakin ya tafsir yang kelas A kelas B kelas C aku ke A lagunya yang kelas C yang betis-betis sepertinya sepertinya pas-pasan aku langsung tapi ini jajahnya Mbak 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 orang aja aku itu tirakat aku melek dari ini aku rawali aku rawali tirakat mau kurutok sepertinya sepertinya aku makan yang enak tapi sepertinya lagi tapi ada yang ada tirakat aku lagi tapi wali orang itu tidak ada yang ada ramangan ada tirakat jadi ini kurutok kira-kira kira-kira kurutok gak pinter terus malah lalinan aku kurang gizi Mbak 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 itu tiap ngaji yang gerkitabnya wali mesti ngerti kan itu wali itu wali 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 ya 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 mesti mulai ya ya mesti itu bisa di sini ya ya masyur masyur orang kelas orang kelas itu kali ya HP wali diceritanya ini babanya yang wali kutub itu rambah kugus kalau lagi sering diceritanya babaku itu mbak Asnawi sepuluh bukitku kerjirannya tirakat aku tidak mau diisik aku masih ahli tawil jaman akhir ya diisik aku tirakat aku makan mau gregang goreng separuh orang itu masih malah mau separuh mau ngebebanyu saya ceku mau ngilangi dosa wisong tapi aku juga mau makan orang itu makan tanduk jadi mau orang diisi iya macam oke kawan ku jangan cuma berhenti di sini karena ngaji kui penting karena taro kewong ulang ngaji kui penting maka dari itu mari kita simak sampai akhir selesai jangan cuma berhenti di sini karena ngaji kui penting mari kita simak videonya let's go jangan sampai sebelumnya yang itu terlalu tidak itu terlalu tidak terlalu diisi terlalu yang paling terlalu ini 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 masih kudangan karungan kamarnya kompas pintunya kompas Suleiman tidak kurang akal dia ini gelodokan jaran ada jaran omay jaran kok kompas kandang jaran jadi singgibarang kandang jaran warung builkis itu mendingan Suleiman itu panjang rojo tak ada hadiah emas berkata hijau roh emas menyepelek kasih nabi menyepelek hitung-hitung dia calon wali tapi seneng wali aneh salah broses salah broses keluar rono utusannya utusannya bilkis rono-rono tenang falam aja'a Suleiman'a kola'a tumid dunani gimana fama'a taniyallahu khairum mimata warung kutusannya bilkis orang saya masak peti dipikul masak peti itu paling orang kita dipikul roh gelodokan jaran kadang jaran doku lemas langsung lemas jadi apa ini masri-masri ini aku ingin dati wali oleh jalur sukeh niru nabi Suleiman dimulai gawek kandang jaran oh kadang ayam lah turak kuat kadang ayam itu kadang ayam tetep di masjid tetep pakai siapa masih ternyata nabi aku milik merupakan dari jalur sukeh jalur melarat jalur nabi buju kalau nabi isya orang ada buju nabi aku melarat tapi aku ngakir melarat nabi ayu karena ada wali yang melarat harus mengirim melarat jadi kita dapatkan di sana dari jawabannya itu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu alam yajidka yatiman wawajadaka dolan wawajadaka ailan fahna kalau ada yang melarat kok harus mengirim nabdiku fahna jadi ailan itu sudah terus fahna jadi kalau melarat-melarat ini aku ingin warasadul ambiya kudu ditutup fahna kok suka kok malah itu mati-mati itu berarti orang fahna ya clear ya sebagainya melarat-melarat jadi ailan itu diakhiri fahna karena saya tidak berailan terus fahmata ayatnya orang-orang berailan itu fahna apa itu ailan fahna apa itu apa itu ailan fahna jadi kok matur dengan pengirahan Gusti teladan aku kanjeng nabi kanjeng nabi aku nanti ailan kukulonik ailan kukulonik ailan kukulonik mata hahahaha ya udah tumpah ya seorang marat-marat ya mergok nabdiku ailan apa itu kukulonik ailan kok maka namanya berkata saya menghidiri cerita sekarang saya menghidiri ini saya menghidiri saya menghidiri dengan saya yang benar aku menghidiri kerja ilmiah apa itu saya menghidiri bapak saya menghidiri rasa tenang akhirnya saya menghidiri jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa saya tahu di luar orang ngaji kok gaya ngaji kok gaya cara aku bingung gak bisa gaya saya ngaji rapati bisa gaya gak roh kita beto harus meruntut ini rupanya beriak gak beriak gak juga tidak ada yang bisa gaya beriak gak orangnya harus gaya profesional ahli orangnya harus menguasai keadaan jadi mampu kaya kok ngaji gaya berarti harus menguasai materi aman saya biasa gaya gak mau coba yang menurut jika ada jika ada dokter jantung langsung runtuh akhirnya anak sohabiyan anak sohabiyan anak sohabiyan anak sohabiyan ikada tidak angkir sangat anak 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 Allah bahagian anak anak jadi sohabat ngimami kaum dia ini boleh moco gak amma kauman tapi amma bingung orang kurut patah kok gak apa sih orang takak aku itu amma kauman emang asya Allah aku sebenarnya bincit dengan aku 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 gak tau belum ngakau ini orang gak rasa lasik ya anak sohabian nama ngimami repot maksudnya gak makmum bahasa rapi hitam nama ngimami jenengi aduh repot tapi ya semua anak ya aku rindu dan pintu naliyahnya ngakta singsun nampil gunung bu umati piro piro dosani umat yang sudah jadi Makai jam sekawan tetap ngawas ngereki Bagi teman-teman orang sampai mengetahui Sa'atul Ijabah Jadi akhirnya Jum'ah Sa'atul Ijabah Ditinggal sampai ngajis Ditinggal sampai monggok 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 Kebakas hukumnya pengirahan Sampai selalu Seperti ini Ikhya Fadl itu ta'lim Kaji Nabi Mias Mejit Terus Iman Nabi ini berdiri Tepat di pintu Terus Sohabat sebagian Ditinggal sampai monggok Nabi menghentikan Ammaha'ullah Fayatun Nabi Insya'atau Umwa Insya'at Amanahum Iku kelompok Yang seneng Anik Ditinggal sampai monggok Terserah pengirahan Jika itu orang Terus yang separuh Di diskusi Halal haram Caranya sholat Caranya hudu Ini Nak nyembeles Halal Ini Mereka belajar Hukum-hukum Pengirahan Terus Nabi Ngintikan Wain Nama Bu Istum Aliman Aku Dutus Dari Nabi Hukum Terus Nabi Dari Gabung Mulang Menunjukkan Ilmu Sang Dari Di Idun Tidak 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 yang cocoknya saya menerangkan haji yang saya lakukan saya menghati yang saya lakukan saya yang lakukan saya yang lakukan saya ahli Madinah saya yang lakukan saya yang lakukan saya berani saya yang lakukan saya kasih saya saya untuk menikah Islam paling penting saya mengajikan tapi saya mau ditegir di haji Aku menghilangkan kajian orang팀 Aku tidak menghidupkan Dеруang-hurang Deraliching orang Akhirnya Aku tidak berdiri Aku benar Aku tidak berpikir Aku beri Ayo Kamu tidak berdiri Saya menikmati Kita tidak menghidupkan Kita tidak menghidupkan Kita tidak menghidupkan Kita tidak menghidupkan Cara yang benar Jadi Jadi Rasulullah S.A.W. Aku sex Saya 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 ngomong ini atau wafu ini ojo mepet kadang konak mepet kadaku kwerawan ngidai sadarwan ngidai pun jangan-jangan kwerada dianggap ngubungi Kakbah tapi ngomong ini ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong ini terang terus kena kua furna isojo nyekal kiswa tb terkenaliku mutala toh biltip di minyak ini kiterang meskipun kita yura sok-sokan terus asing-singkipun terus kita yura minyak ujari ini ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong berapa orang awam yang kajinya sah barokai ngomong-ngomong berkodi terang misalnya Nabi terakhir ngomong mulai wilayah ini setiap Jumat naik jantung mungkin tetap ngaji dan nganti suruh ngomong-ngomong badly jadi ngomong-ngomong 10 mtm plus nggak ngaji ngomong-ngomong saya tidak kembali tonton berpiksa di warisan yang ngomong dari Nabi ya malah jadi warisannya ngomong-ngomong tapi kan dikakab ko kramat, kramat semu jangan jamin r…" saya mau pulang ke pikirnya pas 2009 2009 saya umroh ketemu santri-santri saya ingin tawaf bersama-sama jam setengah saya ingin tawaf bersama-sama ini bukan Bukhari seorang santri-santri ini bukan Bukhari kira-kira radius 20 meter seputar dari santri-santri disana ayat Ketika Allah cerita Rasul Ini di ceritaan pertama itu Tapi mulai Tidak tersinggung Ketika Allah cerita seorang Rasul Rasul itu sopoh Statusnya Rasul Jastu alihim ayat Kita mulai Al-Qur'an Kita mulai Al-Qur'an Kita mulai Rasul itu sopoh Kita mulai Al-Qur'an Tapi Jokowi terus nanti Al-Qur'an Tapi Al-Qur'an itu sopoh Frekuensi mulai Jadi misalnya mulai 5 jam Al-Qur'an ini 5 menit Jokowi 5 jam Mulai 5 menit Udah Udah itu cacaran terus Baru'ya kebanter Setengah apa-apa Baru'ya kembali Terus kalau lali Al-Qur'an Baru'ya mulai Baru'ya mulai Tapi aku lalu rasa Baru'ya mulai Aku nanti kangen Nabi Ibrahim Nanti nangis Apa itu Biasanya Biasanya Aku nanti Kepengen Ziarah Nabi Allah Khalil Rahman Ibrahim Ini macam bakat Ini bakat-bakat Ini cerita Sementiru Yang kena Buat tentang Yang kena Kalau ini Ini khabib Ali Yang kena Kalau mulham Mulham itu Kalau Jika di pikiran Yorah Pekudus Sering maca surat Ibrahim Maksud surat Ibrahim Yorah maca Saka tafsir Jadi maca surat Ibrahim Saka tafsir Beberapa tafsir Mereka tafsir Tabari Kurtubi Saka tafsir Kita buka kan Katong Yaya Ini buatan Cita sombong Banyak 100 binat Ini kok Nanti seminggu Ini ceritanya Jumatan Kalau tidak Puntiang Jakarta Terus Kepengen Palestina Iya Kepengen Kalau ini Jumatan Jejer Biro Yang sakit Berangkat Palestina Iya Aku kepengen Kalau ini Kalau tidak Kepengen Kalau tidak Kepengen Kepengen Kalau hasil Terus Bayarnya Pintan Kalau tak Transfer Kalau bayar 40 juta Ini cerita Jadi Yang Yang Kepengen 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 itu untuk barokai walaikinna wahababa ilaikumul iman wa ziyyanahu fiqlubikum wakar roha ilaikumul kufro wal fusuqa wal islam iso tahbibul ibad ila ahli barokai mula nyonong-nyon wong bensuat ini barokai mula kalau nanti malai gada tamu ini bisa nyata pesra sholat itu patang tahun, dorong tahun suan aku, pesolatnya lucu takut aku, ujak takut nanti aku pesolatnya, seorang bosor yang luar jawa gak kenapa sholatnya, aku sering ngaji gak kenapa disiak rasolat aku sholat, terus kaya tangga darah ini sholatku rasa berkoroh rasa suaraku, rukun syaratnya dibang rasa meniksa rasolat walaikinnya bareng ngaji aku aku sering promosi sujud sholatnya misalnya rasolat sementara sebenarnya disuruh pengeran yang masyarakat, terus tau sholat aku pantas, jadi kau lah ini pengeran tahu sholat, tahu takdir, tahu sujud misalnya sebabnya rekaman mau dugem baru aku ngibing baru aku pahpoh rokoan juga gak ada gak sampai bedoh bakulnya misalnya kalau gak rekaman ngunotok keoporaisin firo-firo rekaman aku Allah akbar terus muni subhanahu al-adhi muni subhanahu al-adhi saya sholatnya paribasanya rasa aku itu sekeren jadi kau lah, tahu sujud terus dia ini sholat terus suhanku lah ya maturungus, kalau saya sholat rasa ralat rasa ralat rasa ralat malah hasil terus suhanku itu ya baru kayak mulai itu ya baru kayak mulai 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 penting tapi aku sudah diri terus orang aku bisa mulai mulai gak bisa mulai ya berhidara aku mulai ini malah rusak enggak ada kitab olah kuali olah kuali Syed Muhammad langsung iya kitab udah dimunuhi uridat dan berhidara dan berhidara dan berhidara makasih berhidara berhidara dan berhidara dosa dari yang bagaimana orang yang orang miliki dosa dosa dari apal koran kabeh terus apal sabih hisma lalih itu disini ayatkan kan tapi yang Jawa terkenalnya kan seorang koran ya, itu keliru saya paham ya, maksudnya ini loh apal kabeh keapalan zaman sipir itu lalih lalih itu bisa lewat ini akhirnya wala asri, paham ya kalau itu sering makmum ya sabih hisma korebi terakhir itu yang ini loh saya zakar umayaksa tapi akhirnya yang yang yasinan 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 itu raper-ber waya faidahum jami'u lalih dana mudorun yang kumitun hahahaha baliknya kumitun jadi saya ini ngerti, kok raper-ber lalih ini gombar waya faidahum jami'u lalih dana mudorun yang jika lalih faidahum lalih itu lalih itu wah repot ya lalih itu lalih itu samsu kawirat lalih itu samsu kawirat lalih itu 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 saya yakin umatnya kanji nabi yang berlaku itu bertambah dengan Rasulullah itu yang terlalu banyak orang itu tidak ada kitab ini adalah kitab al-mahfatat sekarang ini Imam Syatibi itu tidak mengalami kanji nabi masya Allah diantara mengalami itu al-mab us karena saya ceritakan dengan Muhammad al-mab us al-mab us terus yang mengalami takmirul jama' al-khofir daniyan waqasiyya muntian waqasiyya itu yang kaget kanji nabi itu nabi yang diutus yang kaget umatnya dan yang diutus termasuk muntian waqasiyya syariat ini hanya menguntungkan tapi yang menguntungkan maksiyat maksiyat dikipin tutup walaupun diutangi orang raja orang raja orang pisan, hutangnya rambut hutang menguangkau trauma Islam tidak menguangkau bermaksiat itu maksiyat itu maksiyat itu maksiyat itu maksiyat itu maksiyat itu maksiyat itu tidak menguangkau orang raja diutus syariat itu orang raja raja ini pintu tobat ini buka batas akhirnya saya nanti saya mati ke sekolah karena batas fisik saya menanti saya mati malam itu yang lalu saya mau ke abim orang-orang hasilitas di Fasilian Dari Wali itu siapa MIBER itu Mekah itu Dintilah pokoknya tapi barang sering MIBER Wali Rata Mulan jadi MIBER beredel ya, beredel ya, beredel ya, wali yang biber-biber gak tahu apa gak, gak tahu lah, itu di beredel alaikum, alaikum, alaikum tahmilul jama'al ghafir danian wakasyah terus maksudnya, umumamutian wakasyah apa yang apa? aku mau itu yang pakwa karwan jadi wali ala inna uliya Allah ila khafun alaihim ala hum alladhiina aman wakahnum yatakum oke kawan ku, alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah merampungkan atau menyelesaikan kajian singkat daripada beliau 30 menit lebih, alhamdulillahirrahmanirrahim mudah-mudahan kita walaupun ngaji hanya lewat youtube kita tetap dianggap sebagai murid beliau dan bisa mengambil iblah dalam mengkaji apa yang disampaikan daripada beliau dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih banyak buat sahabatku jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orjid TV terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati